Intro Mujisat di lokasi konstruksi Erdenebat berasal dari Mongolia berusia 59 tahun bekerja sebagai tenaga konstruksi di lokasi pembangunan. Pada suatu hari dia mengalami kecelakaan yang cukup parah yang membuat dia kehilangan kesadaran. Dia harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dari para dokter yang berada di sana. Dia kembali ke rumah dalam posisi lumpuh oleh karena tidak dapat berjalan karena kecelakaan di lokasi pekerjaan yang begitu parah. Pada suatu waktu datang misioneri ke kota di mana Erdenebat tinggal. Para misioneri berkenalan dengan dia dan berdoa untuknya. Para misioneri mengajak anak-anaknya untuk datang ke tempat pertemuan untuk mengikuti ibadah bersama-sama. Dengan pertolongan Tuhan Erdenebat akhirnya mengikuti pelayanan daripada misioneri dan mereka kemudian belajar Alkitab dan kemudian dibaptis menjadi anggota gereja Masih Advent hari yang ke-7. Pada suatu waktu Erdenebat mengalami rasa sakit di bagian kakinya. Kemudian dia berkonsultasi dengan dokter di rumah sakit yang menyarankan dia untuk melakukan operasi. Namun operasi ini sungguh sangat-sangat beresiko. Dengan pertolongan Tuhan mereka kemudian berdoa baik para misioneri maupun anggota jemaat untuk Erdenebat boleh dapat melakukan operasi dengan baik. Mujita Tuhan terjadi, Erdenebat berhasil melakukan operasi pada kakinya dan dia boleh pulang ke rumah dalam kondisi sehat. Dia boleh berkumpul bersama keluarga dan boleh beribadah dengan anggota-anggota jemaat yang lain untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikianlah cerita mision kita pada hari sabat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.